Doa Nabi Daud untuk melembutkan hati seseorang yang keras seperti besi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrohmanirrahim Puji syukur gadirat Allah SWT atas segala karunia nikmat yang diberikan kepada kita semua Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad Pemirsa, doa yang akan kami bagikan kali ini adalah doa Nabi Daud AS yang sangat terkenal mustajab dan ampuh untuk melembutkan dan melunakan hati seseorang terutama jika diamalkan secara rutin meskipun hati orang tersebut sangat keras layaknya besi sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Daud adalah kemampuannya melunakan besi yang keras dengan jarinya maka hikmah dari mukjizat ini adalah agar kita mampu memiliki kekuatan itu bukan untuk melunakan besi melainkan doa tersebut digunakan untuk melembutkan hati seseorang yang keras lalu bagaimana kak bunyi bacaannya? sebelumnya silakan anda subscribe terlebih dahulu ya agar channel ini bisa lebih berkembang mohon doanya semoga saluran ini bisa memberikan kebaikan dan manfaat bagi banyak orang amin Pemirsa, berikut adalah doa Nabi Daud untuk melembutkan hati seseorang Bismillahirrohmanirrohim Allahumma layin li kolbahu layinta li dawud al-hadid artinya Ya Allah, lembutkanlah hatinya sebagaimana engkau melembutkan Dawud akan besi demikian pemirsa anda bisa membaca doa ini saat harus menghadapi seseorang yang berhati keras mohonlah kepada Allah, sang pemilik hati dan maha mempulak-mbalikan hati manusia demikian semoga bermanfaat akhirul kalam wabilahi taufiq wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati